Kamera, rolling, action! Aduh, kuliah tuh ternyata berat banget ya. Tugas banyak, deadline di mana-mana. Tau gini, mending aku kerja aja. Wah, Rika, kamu kenapa? Kok kayak lemas banget? Kayak belum makan lho. Apa emang belum makan beneran? Gini loh, Ca, aku tuh bingung banget. Aku capek sama kuliah. Tugas banyak, deadline di mana-mana. Udah gitu, aku juga belum tahu potensi aku tuh apa. Kamu harus semangat terus, Rik. Aku yakin kamu pasti bisa. Oh iya, Rik, kamu tahu nggak sih kalau di umpirta itu ada mahasiswa berprestasi dan membanggakan walaupun mereka memiliki keterbatasan dalam fisik? Hah? Serius? Aku baru dengar ya, aku baru tahu kalau di umpirta ada mahasiswa disabilitas tapi berprestasi. Iya dong, yuk kita simak yang berikut ini. Muntazir adalah mahasiswa jurusan pendidikan khusus di Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Walaupun kondisi fisik yang terbatas, tak membatasi pemuda yang akrab dipanggil mumu ini untuk terus semangat dalam meraih cita-citanya sebagai atlet nasional. Saat ini, Muntazir berprestasi sebagai atlet renang tingkat Provinsi Banten. Selain itu juga, ia mendapatkan prestasi lainnya seperti juara ketiga solo vokal tingkat SMA dan juara satu balap kursi roda tingkat Provinsi Banten. Baginya, tidak ada manusia yang dilahirkan sempurna dan semuanya pasti memiliki kekurangan, tetapi dengan kekurangan itu pasti ada kelewihannya. Selain Muntazir, terdapat pula mahasiswa pendidikan khusus di Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa, mahasiswa tersebut bernama Abdul Mukti. Beliau memiliki keterbatasan fisik pada penglihatannya, namun ia selalu dibanjiri prestasi akademik dan non-akademik. Jenjang SMP, ia sering mendapatkan juara dalam Lomba Catur. Selanjutnya ke Jenjang Menengah Atas, ia mengikuti event festival dan Lomba Seni Siswa Nasional dengan mengikuti Lomba Menyanyi, juara tiga Nasional Olimpiade Matematika di Yogyakarta, juara dua nasional catur di Makassar, dan mewakili kota Cilegon dalam Lomba MTK di tingkat Provinsi. Oh iya, Ca, kayaknya kita lupa nih siapa Sobat Kampus di rumah. Yuk, yuk kita sampai dulu, yuk. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di acara Ngovi, Ngobrol Bareng Ultrata TV. Yeay, kita balik lagi nih bersama saya Anissa, dan saya Rika. Kita akan menemani Sobat Kampus di rumah selama beberapa menit ke depan. Tentunya dengan berbagai informasi yang menarik, bermanfaat, dan menghadirkan narasumber yang terbaik. Nggak usah diragukan lagi, Ngovi menjadi acara yang paling seru dan yang paling kalian tunggu-tunggu. Sesuai ciplekan video sebelumnya, hari ini kita bakal ngebahas tentang prestasi dan potensi mahasiswa disabilitas di Ungkirta. Wah, jadi makin gak sabar nih ngeliat bagaimana mereka sangat berprestasi dan membanggakan Ungkirta. Nah, daripada penasaran, lebih langsung kita samperin aja yuk karasumbernya. Yuk! Halo, Kak! Halo, Kak! Bagaimana kabarnya kabarnya? Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa aja nih, Kak? Ya, sibuk apa ya, Kak? Sibuk di organisasi aja. Organisasi-organisasi. Oh, internal. Oh, kalau Kak Muta Zid? Lagi sibuk apa nih? Kamu T. Kamu T. Kamu T. Sama. Kuliah juga di samping itu, ya, organisasi internal. Nah, Kak, kita boleh nanya-nanya nih ke kakak-kakak kami tentang, apa ya, Rik? Tentang kehidupan mereka selama menjadi mahasiswa di Ungkirta. Oke. Pertama, boleh diceritain nggak gimana sih kakak bisa sampai kuliah di Ungkirta? Dan ada hambatan nggak dalam mendaftar? Bisa berulang nih. Kau Tadzir dulu, coba. Kalau saya untuk mendaftar kuliah, awalnya itu kan saya kuliah sekolah SMA-nya di SLB. Jadi kalau fokus SLB itu bukan untuk melanjutkan pendidikan gitu. Jadi murid-muridnya itu dipersiapkan bukan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Tetapi dipersiapkan untuk berbirausaha, kerja gitu. Nah, kalau saya lain gitu, daripada yang lain, saya mencoba untuk mencoba keberuntungannya. Karena memang kalau melihat kurikulum di SLB itu tidak memungkinkan kalau kita siswa SLB bersaing dengan murid-murid SMA lainnya gitu. Kalau dilihat dari kurikulumnya. Jadi kakak mencoba untuk masuk, kak, perguruan tinggi di saya? Kalau dari komuti sendiri, gimana kak bisa masuk ke Untirta? Kalau saya sendiri, sebenarnya sama sih ya. Karena kita latar belakangnya sekolah khusus. Jadi untuk Untirta itu sebelumnya tidak ada niatan untuk masuk ke Untirta. hanya saja ya cuma punya niatan yang penting masuk perguruan tinggi gitu. Tapi kalau untuk universitas bisa gimana aja awalnya gitu. Dan tahu bahwa di Untirta itu ada pendidikan khusus atau dulunya itu disebut dengan PLB. Nah, jadi mencoba untuk masuk ke Untirta akhirnya. Nah, dari informasi yang kita dapat nih, Kak Muntazir berprestasi di bidang renang, polidudu, dan balap kursi roda. Dan Kak Munti berprestasi di bidang catur, musik, dan kori. Awal mula Kak Muntazir dan Kak Munti memulai di bidang itu bagaimana sih, kak? Kalau saya itu untuk tingkat provinsi sendiri saya mulai berkompetisi itu di tahun 2012. Pada saat itu Alhamdulillah saya menjuarai Renang Gaya Bebas juara 1 50 meter terus Renang Gaya Dada 50 meter juara 2 itu di tahun 2012 awalnya. Terus untuk kursi roda sendiri saya coba ikut kompetisi itu di tahun 2015. Di tahun 2015 Alhamdulillah juara 1 tingkat provinsi terus dibawa saya membawa nama Banten di tingkat nasional cuman ada beberapa insiden yang alhasil saya itu apa nanya gagal untuk masuk 3 besar gitu hanya masuk sebuah besar tingkat nasional terus untuk poliduduk sendiri itu di tahun 2019 bulan bulan sebel sebelas apa lapan itu poliduduk antara lapan dan sembilan itu poliduduk Alhamdulillah juara kedua tingkat provinsi di Banten kalau dari kompetisi sendiri prestasi apa nih yang selama ini diraih kalau saya sendiri sama sih mulai di tahun 2012 pertama kali masuk SMP dan gitu mudah mudah banget ya 2012 alhamdulillah dipercayai untuk membawa nama abai Banten di ajang O2SN itu catur tingkat nasional masuk 6 besar itu yang di 2012 terus cerda sermat IPA itu masuk nasional masuk 20 besar dan yang menyanyi solo hanya di provinsi di nasional belum masuk gitu enggak 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 dibalik itu semua pasti ada dong sosok yang motivasi kamu tazir maupun kamu untuk terus berprestasi kalau boleh tahu siapa tuh Kak orang-orang hebat itu sosok siapa sosok ya sosok bukan sosok baik ya bukan yang diceritain di sini kalau sosok yang pertama orang tua pastinya terus teman-teman di sekitar mungkin selebihnya lingkungan itu sama sepakat 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 karena emang orang tua itu sangat berpengaruh besar ya terhadap perkembangan kawan-kawan disabilitas dimana ada support orang tua disitu pasti disabilitas bisa menunjukkan potensinya apa yang dikini berarti orang tua itu support sistem yang paling pertama karena semua di rumah jadi kan dari rumah terus bagaimana cara kakak supaya bisa terus semangat untuk berprestasi baik dalam akademik maupun anak akademik sekalipun dalam keterbantasan seperti ini silahkan silahkan jangan rumputan khusus bukan rumputan rempah-rempah yuk sok jangan kesalahan kamu selesai yuk kamu tes dulu Dekar tadi kamu tidak beruang soal yang sebelumnya kalau apa nih tadi jawab cara biar tetap semangat berprestasi kalau cara tetap semangat sih saya ingat perkataan ibu saya oh quotes nih sobat kampus iya sobat kampus iya jadi ada quotes dari ibu saya yang dimana setiap manusia kan pernah ada di posisi terbawah gitu ya terus perkataan yang saya ingat selalu saya ingat dalam diri saya itu dari ibu saya kata ibu kamu terlahir ke dunia dengan kondisi seperti ini sebelumnya di dalam rahim kamu sudah membuat perjanjian dulu sama Tuhan ketika memang kamu di dalam rahim itu ditanya siap untuk dilahirkan dengan kondisi seperti ini kamu akan hidup gitu tetapi ketika memang kamu menjawab di dalam rahim itu kamu tidak siap kamu gak akan hidup mungkin sebesar ini selama ini di dunia jadi itulah yang buat saya untuk terus semangat untuk terus menjalani kehidupan yang memang ya ada manis-manisnya ada pahit-pahitnya ya mungkin itu berarti bisa jadi inspirasi buat sobat kampus di rumah juga ya Rika ya jadi kayak gimana pun kita diciptakan pasti untuk tujuan yang baik dan kita pasti bisa melewati semuanya kalau dari kamu sendiri sama ya sama-sama ya intinya kan kita diciptakan itu sudah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tiap-tiap orang itu ya seperti Bang Mumu katakan tadi sebelumnya kita sudah menyatarkan atau sudah menyanggupi untuk menjalani kehidupan di dunia gitu udah udah cukup oke apa sih yang kamu tajir dan kamu ingin capai ini di bidang yang kalian terpun dulu aduh berat sok silahkan yang ingin dicapai yang ingin dicapai yang pertama itu ingin membahagiakan kedua orang tua karena berawal semuanya itu dari orang tua terus selebihnya sih sebagai manusia ingin bermanfaat bagi manusia lainnya itu aja sih kalau saya kalau tadi kan katakan bukti membahagiakan orang tua yaitu kalau menurut saya suatu kewajiban yang juga ya anak untuk berbakti untuk dalam aku dekat ini hal yang ingin saya lakukan itu adalah bagaimana caranya membuktikan ke masyarakat umum keterbatasan itu memang tidak sama sekali menutup kemungkinan seseorang untuk berhenti untuk ya istilahnya gak bisa apa-apa gak bisa berbuat lebih saya ingin membuktikan bahwa kepada masyarakat bahwa dengan keterbatasan yang ada itu kita bisa melampaui batas tidak hanya menjadi beban di masyarakat tapi kita juga bisa bersama-sama dengan masyarakat masyarakat lain untuk membawa Indonesia itu lebih maju kan banyak kan sekarang disabilitas-disabilitas yang memang memiliki memiliki potensi luar biasa dan membawa nama Indonesia itu harum di dunia saya saya seperti itu iya kita udah dengar-dengar nih cerita-cerita dari Kak Mutazir dan Kak Muti pokoknya semuanya inspiratif banget ya Rika iya bener banget nah Kak Mutazir dan Kak Muti ada pesan dan kesan gak buat sobat kampus yang lagi ngantar sekarang langsung ngomongnya ke sobat kampus iya untuk semua sobat kampus sedikit pesan mungkin sebagai sebagai apa namanya kita sebagai insan ya untuk terutama bagi sobat kampus yang memang diberikan diberikan apa namanya potensi yang lebih oleh Tuhan yang lebih dari kita kita hanya kita terlahir dengan keterbatasan dan sobat kampus memiliki kelebihan yang lebih daripada kita tentunya jangan apa namanya jangan putus asap jangan berputus asap untuk belajar terus semangat belajar dan yakinlah kalian lebih mampu daripada kita lihatlah kami disini kita masih bisa melakukan masih bisa semangat walaupun dengan keterbatasan yang kita miliki sobat kampus juga pasti bisa melampaui melampaui cita-cita yang kawan-kawan sobat kampus harapkan ketika memang kawan-kawan kampus kawan-kawan sobat kampus memiliki semangat yang luar biasa terima kasih banget nih kak udah hadir disini bersama kami berbagi cerita dan pengalamannya sama-sama nah sobat kampus gimana nih tadi informasi mengenai prestasi mahasiswa disabilitas di URTA kalau menurut aku sih aku juga ngerti ternyata setiap orang tuh bisa berprestasi dan gak ada batasannya ya bagus dong kalau gitu berarti kamu udah mau berprestasi juga ya kayak mereka pasti dong habis ini aku bakal berprestasi dan menjadi manusia yang berguna buat orang lain wah keren oh iya aku mau ngasih tau nih ke sobat kampus kalau inspirasi itu bisa datang dari mana aja dan siapa aja bisa datang dari orang tua teman dosen bahkan dari teman-teman yang baru saja kita temui beberapa orang mungkin menganggap penyandang disabilitas itu berbeda ya mereka memang berbeda mereka berpotensi mereka berprestasi dan mereka percaya diri percaya bahwa kekurangan itu bukan suatu hal untuk menghambat meraih prestasi seperti kata Mary Riana nih kalau kita mau sukses kita itu harus melewati banyak proses bukan banyak protes sayang banget nih waktu kita ngobrol-ngobrol udah habis hilang oke sobat kampus saya Andisa dan saya Rika beserta kru yang bertugas pambil tutur TV saksikan terus ngopi Tium Tirta TV terima kasih dan sampai jumpa 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 Sampai jumpa